Hai Assalamualaikum aku barusan dapat kiriman Oke dikirim dengan cepat cepat oke Hai ini Hai dari mana ya Hai enggak jelas Hai Oke saya akan buka seperti ini hai 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 oke jadi ada pelindungnya biar tahan goncangan saya buka ini adalah video capture full HD nah ini kalau dari sini ini merknya Magica HDCAP X2 jadi capture video to USB head saya akan buka aja dulu oke oke ini harinya masih ya oke kitab suci nya oke ini barangnya oke di sini di dalamnya masih ada kita dapat kabel HDMI ya kabel HDMI ini charger nya oke ini kabel USB ini Hai petunjuknya Oke kita lihat sekarang oke ini nah ini adalah RGB RGB nya RGB nya tapi kalau yang ini ini kalau ini menggunakan komposit jadi ini ada video warna kuning merah dan putih ini adalah audio LR kian adalah merknya sedangkan ini adalah tipenya ini tipenya oke ini tipenya HDCAP X2 inputnya DC 5V 2A oke oke nah ini ada tombol REC nya ini tombol REC nya oke tombol REC tombol REC terus ini adalah untuk ini adalah tombol power supply tombol power supply nya jadi ini Oh resolusi ini resolusinya kemudian 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 ini ini adalah track ini adalah tombol untuk red enggak enggak kelihatan Oh resolusi ini resolusinya mau 720 atau 1080 atau diatasnya sedangkan yang bawahnya Hai adalah input inputnya apa ini untuk menentukan bahwa ini adalah input video komposit atau ini RGB ya oke kemudian ini adalah lampu-lampu indikatornya jadi kalau misalnya inputnya itu masih HD eh masih Divi belum HD maka eh ini akan menyala dia akan menyala Hai jadi ada indikatornya Nah ketika ini dicoba menurut spesifikasinya ini bisa untuk full HD bisa full HD Oke kemudian yang penting lagi nah jadi ini untuk mengatasi kalau misalnya Anda masih punya kamera-kamera yang dahulu itu kan belum ada HDMI-nya tuh maka kita solusinya adalah dari kamera masukkan sini Oke video kemudian audio LR nah kemudian Hai ini ini HDMI out Oke ini HDMI out jadi dari sini dimasukkan ke komputer kalau sudah ada HDMI-nya sebelum Anda harus beli konverter HDMI to USB sehingga bisa masuk komputer Nah sedangkan yang ini adalah mic jadi ini adalah ada mic tambahan Oke ada mic tambahan sedangkan disini adalah USB kontrol oke oke mana oke oke Oh ternyata di tutup Oke kemudian yang ini adalah untuk USB USB host sedangkan yang disini adalah HDMI in jadi kalau misalnya ada HDMI kamera HDMI maka bisa tidak lewat sini tetapi lewatnya sini sedangkan yang ini HDMI out nah ini gunanya untuk apa untuk rack jadi kita bisa menggunakan USB USB oke USB ini taruh di sini nah kemudian ini direkam klik jadi ngerekamnya langsung di USB ini jadi ini praktis ini solusi jadi kalau misalnya ada HDMI ini kamera atau kamera ini sudah matang sudah ada splitternya atau ini dari sini dari kamera maka ini bisa direct disini nah nanti ketika rek nanti disini agak tombol rekamnya lampu lightnya merah ini akan merah tombolnya rekaman oke tetapi ini bisa kemudian dihubungkan dengan HDMI itu USB sehingga ke komputer atau sebenarnya bisa juga pakai ini oke oke ini oke ini kabelnya USB kecil USB nah dengan lanjutnya kesini ini nah nggak bisa masuk oh bisa nah ini ke komputer sehingga bisa difungsikan kita coba aja adaptornya oke ini adaptor oke oke kita coba apakah menyala nah ini menyala oke ini menyala ya oke ini menyala ini menyala kelihatan kan ini hijau dan satunya adalah oh ini yang adalah untuk 1080 oke jadi ini nyala kalau ini saya tombol tekan tombol rek maka ini anda rekod oke ini rekod tapi karena tidak ada inputnya maka tidak bisa oke sekali lagi alat ini recommended untuk anda yang masih punya kamera-kamera jaman dahulu tetapi anda kesulitan kalau akan upgrade ke HD atau masih tetap menggunakan kamera yang anda miliki solutif dan saya punya dua harganya sekitar 600an ribu oke see you Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih